Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di kisah warganet, bareng saya Wira. Sebelumnya, minalai zin wal fai zin, mohon maaf pelahir dan batin. Barangkali mimin punya salah sama kalian, mohon untuk dimaafkan. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita sosok penunggu pohon nangka. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Kanida Azazali. Seperti apa kisahnya? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita simak ceritanya. Aku adalah wanita yang diboyong suamiku dari kediaman yang menentramkan betiku ke rumah mertuaku. Kehidupan yang semula indah bersama mertua dan suamiku, kini berubah menjadi cemas saat mertuaku membuatkan rumah baru untuk keluarga kecilku. Karena sudah dua tahun aku hidup bersama mertua. Panggil saja aku Resti dan suamiku Adi. Pada suatu hari, bapak mengacaku untuk duduk di ruang TV. Duh, sekarang rumah kamu udah jadi. Bapak pengen kamu sama anak bapak. Hidup rukun. Kalau ada apa-apa di rumah kamu, kamu bilang saja sama bapak. Karena rumah yang nanti kamu tempati dahulunya, banyak orang yang bilang itu angker. Enggih pak, saya manut. Hanya kata-kata itu yang ku ucapkan dengan tenang, agar tidak menjadi beban beliau. Waktu silih berganti, hingga pada suatu malam keanehan mulai terasa. Aku yang hanya berdua dengan anakku saat malam hari, karena hampir setiap malam suamiku mengaji di rumah Pak Yayi. Merasa takut, hingga pada suatu malam tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu. Mas, kamu sudah pulang? Setengah berteriak, aku memanggil suamiku. Aneh, biasanya kalau pulang subuh atau menjelang pagi. Ini baru jam setengah dua belas udah pulang. Gumamku sembari melihat jam. Akhirnya aku pun bangun dan membukakan pintu. Loh, kok gak ada orang? Batinku tadi sepertinya ada yang mengetuk pintu. Segera aku berjalan ke dapur untuk membukakan pintu belakang. Pasti mas lagi ngerjain aku. Dia pasti lagi sembunyi di pintu belakang. Tapi aku tidak menemukan suamiku. Aku langsung mengitari rumahku. Mungkin suami lagi mau jail sama aku. Tapi tak kutemukan siapapun. Akhirnya aku masuk ke rumah. Dan mengunci pintu. Malam pun aku lalui tanpa rasa kantuk. Angan-anganku mulai tak haruan. Apa benar yang dikatakan orang-orang? Pikiranku mulai teringat banyak orang yang bilang. Pohonangkan di belakang rumahku yang hanya sebagian. Karena setengah bagian dipotong sang pemilik tanah. Sering usil penghuninya. Malam pun usai. Kini sang fajar menampakkan keanggunannya. Ku dengar suara motor suamiku. Setelah aku selesai wiritan pada subuh. Waalaikumsalam. Sebentar mas. Saatku setelah mendengar suamiku salam. Aku pun melipat muka naku. Membukakan pintu dan tak lupa. Menjabat tangan suamiku. Dengan mencium punggung tangan suamiku. Sebagai rasa hormat dan cinta. Tadi malam gak ada apa-apa kan dok? Tanya suamiku saat memasukkan motor ke dalam rumah. Aku pun hanya bilang. Tidak ada apa-apa kok. Aku yang tidak ingin suamiku cemas. Hanya bisa berbohong. Maafkan aku mas. Sudah berbohong. Dalam batinku. Setelah suamiku berangkat mencari sesuap nasi. Untuk keluarga kecil kami. Aku dan anakku yang menginjak 3 tahun. Pergi menemui rumah mertuaku. Yang tidak jauh dari rumahku. Assalamualaikum. Pintu aku ketuk. Waalaikumsalam. Terdengar suara bapak dari dalam. Aku pun masuk. Sambil berbahasa-bahasa aku pun menceritakan kejadian tadi malam. Duh. Pak Dip ringatkan kamu ya. Kalau ada orang ngetuk pintu lagi. Jangan pernah kamu bukain. Apalagi kamu keliling rumah buat cari orang itu. Itu kenteru lagi ngusilin kamu, Duk. Terdengar suara lantang dari Pak D menasihatiku. Tak kecuali aku. Keluarga ku pun yang saat itu sedang berkumpul. Juga kaget. Dengan sikap Pak D yang terkesan berbeda saat itu. Pokoknya, kita semua harus waspada. Resti ini memang istimewa. Tidak dari bangsa kita. Bangsa Goy pun suka sama anak ini. Kamu istikomayan, Duk. Ngibadanya. Dan jangan suka melamun. Kata Pak D ku agak tenang. Hari pun berlalu. Setelah aku menceritakan kejadian itu kepada suamiku. Beliau lebih kiat lagi wiritan, mujadah, dan lain-lain. Dan pasti tambah menyayangiku. Suara orang mengetuk pintu hingga barang-barang sering berjatuhan. Walau tidak ada barang yang jatuh. Tak ku hirukan. Hingga pada suatu saat Bapak menawarkan pada siapa saja yang mau menebang pohon nangka itu di desa kami. Tapi tidak ada seorang pun yang berani untuk menebangnya. Orang lain desa pun ketika mau menebang ada-ada saja kejadian yang menimpannya. Mulai dari sakit sampai kecelakaan saat menuju desa kami. Setengah frustasi akhirnya Bapak membakar pohon itu. Tapi mau bagaimana lagi? Pohon tetap berdiri dengan gagahnya. Malah pohon itu terlihat menyeramkan dari yang kemarin. Tak ku kira apa yang dilakukan Bapak ternyata membuat penguni pohon itu malah semakin menjadi untuk menjahiliku. Mulai dari suaranya yang mengeram saat malam hari. Hingga sering berseliwaran walau hanya sekelebat bayangan. Yang aku heran mengapa anak dan suamiku tidak pernah merasakannya. Hanya aku yang sering diteror. Tapi ya tidak apa-apalah. Mungkin ada hikmah dibalik semua ini. Suatu sore aku ingin memasak daun pepaya belakang rumah. Ceklek. Terdengar suara. Saat aku mengambil dahan yang paling atas, tiba-tiba Batang pohon pepaya patah. Aku pun memetik daun yang muda. Lalu batang yang tadi patah, aku buang dekat pohon nangka. Tiba-tiba ada sebuah suara. Puluh kuduku meremang semua. Setengah berlari sambil beristifar, aku kembali ke rumah. Setelah kurang lebih jarak 3 meter dari pintu belakang, Aku melihat pohon nangka tadi yang jaraknya 7 meteran di belakang rumahku. Astagfirullahaladzim. Aku pun langsung masuk rumah sambil berteriak. Assalamualaikum Mbak Resti. Tiba-tiba aku dengar suara orang dari depan. Waalaikumsalam. Aku pun menjawab dan pergi ke depan. Eh, ada Mbak Tanti. Mari masuk Mbak. Kulihat di depan rumah ada Mbak Tanti dengan membawa piring berisi roti dan agar-agar. Mbak Resti, ini ada sedikit cemilan. Nanti jangan lupa ya ngimami yasin di rumah saya. Sambil masuk rumah dan mengganti piring tadi. Insya Allah ya Mbak. Sambil mengembalikan piring dan Mbak Tanti pulang. Setelah agak tenang, aku membuka kalender. Ternyata nanti malam Jumat Kliwon. Aku pun semakin gelisah mengingat makhluk yang ada di balik pohon angkat tadi. Hitam, tinggi besar, dan matanya. Ah, membayangkan saja aku mau... Lebih baik aku segera wudu, mariban, dan isiban. Kataku dalam hati supaya lebih tenang. Waktu menunjukkan pukul setengah tujuh, aku pun meminta izin kepada suami untuk mengikuti yasinan. Setelah itu, aku pun berangkat bersama tetanggaku depan rumah. Kenapa depan rumah? Ya, rumahku ini terletak di tengah-tengah kebun kopi. Belakang rumah ada banyak pohon seperti nangka, aren, waru, dan bambu yang tahun kemarin rubuh satu rumpun mengenai rumahku. Sebenarnya ada tetangga sambing rumah, tapi beliau kurang akrab dengan warga lain. Dan aku pun berangkat menuju tempat yasin atau lainnya bersama tetangga depan. Setelah pulang dari yasin, giliran suamiku yang berangkat yasin. Waktu menunjukkan pukul sepuluh malam, terdengar suara benda jatuh dari kamar sholat, namun tak ku hirukan. Tak lama setelah itu, ku dengar suara langkah kaki seseorang mengelilingi rumah. Aku pun merasa sedikit takut. Setelah itu, dari belakang rumah, terdengar bunyi burung pihak. Ya Allah, aku takut. Tanti-hantinya, aku beristifar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Assalamualaikum, Mas Pulang. Segera aku ke depan menjawab salam dan membukakan pintu. Suamiku seketika itu agak bingung karena di luar hujan, namun perlu membasahi keningku. Dengan sedikit curiga, suami mengintrogasiku dengan berbagai macam pertanyaan. Aku pun akhirnya menceritakan semua kejadian dari tadi sore hingga malam ini. Aku pun kesal saat itu. Tak kira suamiku yang tadinya akan cemas atau apa malah tertawa terbak-bak. Jangan marah, Cayu. Restiku. Besok setelah memanen cabai, mas aja kamu ke rumah Pak Kiyai. Kata suamiku seraya merayuku sambil membawa teh yang baru dibuatnya. Ini tehnya istriku tercinta. Sambil tertawa, beliau menggoda aku. Malam kami lalui tanpa tidur setelah menunjukkan pukul 2 pagi. Lalu kami ambil wudhu setelah itu tahajud, wiridan, mujahadah, dan tadarus Quran sampai subuh. Setelah subuh, aku pun beberes rumah. Setelah semua selesai, aku pun membangunkan suami yang setelah subuh tidur menemani putra kami. Aku pun mengajak mereka makan tentunya. setelah mereka bersih-bersih dan gosok kiki. Waktu menunjukkan pukul 6, kami pun berangkat ke Tegal. Tak tahu mengapa aku sedikit agak bimbang waktu menutup pintu rumah. Sampai suatu saat. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi, aku bersama anak dan suamiku berangkat menuju salah. Tak tahu mengapa ada sesuatu yang membuatku bimbang saat diperjalanan. seperempat jam kami berjalan akhirnya sampai di sawah. Setelah cukup istirahat, aku pun mulai memetik cabai dari ujung pojokan sawah. Sudah terbiasa, aku memetik cabai di pojok sini. Tapi aku merasakan hal yang agak berbeda. Seolah ada sesuatu yang memberhatikanku. Setelah hampir 2 jam, akhirnya aku sampai pada sisi tengah sawah. Aku rogoh sisi kantong celanaku untuk mengambil HP. HP ku kok gak ada ya? Jatuh kali ya? Aku pun kembali ke pojokan sawah untuk mengambil HP. Setelah ketemu, aku hendak kembali untuk meneruskan memetik cabai. Srek, srek. Ku dengar seperti ular merayap di semak. Dengan tak sengaja aku menoleh. Sosok berbadan ular tapi berkepala manusia sangat besar. Ada di sampingku. Jarak 3 metran. Setengah berlari, aku beristifar. Aku menubruk karung yang tadi aku bawa untuk wadah cabai. Suamiku dari kejauhan lari dan mengambiliku. Kenapa, dek? Kok bisa jatuh? Sambil tersenyum, aku yang tak ingin suamiku cemas hanya bisa berbohong kalau aku lapar dan tidak fokus. Akhirnya suamiku mengajakku untuk rehat dan makan di kubu. Setelah itu memetik cabai lagi dan kami pun pulang setelah selesai pukul setengah 12 siang. Akhirnya kami sampai di rumah. Kami bersih-bersih, budu, dan sholat duhur. Setelah itu istirahat sejenak. Waktu menunjukkan pukul 2 siang, karena aku tidak ingin menyembunyikan suatu hal apapun dari suami. Aku menceritakan kejadian tadi pagi di sawah. Suamiku lama terdiam. Hingga akhirnya beliau menyuruhku untuk bersiap-siap untuk pergi menemui Kiyai. Aku pun bersiap-siap juga dengan putraku. Setelah itu kami berangkat dan sampai di rumah Pak Kiyai hingga suatu ketika. Setelah sampai di rumah Pak Kiyai, suamiku menceritakan semua kejadian yang aku alami. Lama Pak Kiyai terdiam, kira-kira setengah jam kami menunggu. Istrimu ini istimewa, Adi. Jaga selalu istrimu. Nanti malam setelah Isa, kamu datang ke sini sendiri ya. Tegur Pak Kiyai pada Mas Adi saat kami akan pulang. Saat di perjalanan, aku sedikit kesal. Di rumah Pak Kiyai, baru setengah jam saja disuruh pulang. Ditambah aku tidak mendapatkan solusi dari masalahku. Suami yang mengetahui kesalahanku akhirnya mengajakku ke warung bakso kesukaanku agar aku tidak kesal lagi. Setelah kami selesai makan, akhirnya kami pulang. Adan Mahrib menggemah, aku pun sholat bersama suami. Setelah itu Wirid, Yasin, Isiban, kemudian Isaan. Setelah Isa, suamiku pamit ke Pak Kiyai. Lama aku menunggu sampai pukul sebelas malam, Mas Adi belum pulang. Saat mataku mulai terpejam, ku dengar sayup-sayup suara motor Mas Adi. Tanpa menunggu ku mandu, aku pun setengah lari ke depan dan membukakan pintu. Mas, dimana? Apa ada yang aneh sama aku? Aku gak kenapa-napa kan? Aku memberontong pertanyaan saat Mas Adi masuk rumah. Mas Adi pun tersenyum. diayu. Kamu ambil wudhu, sholat hajat, wiridan. Setelah itu Mas baru cerita sama kamu. Setengah gak kesal aku menuruti suami. Setelah melaksanakan semua itu, kami duduk di ruang tamu. Kamu yang sabar ya, dok, kata Pak Kiyai. Apa yang kamu alami itu, semua nyata. Sebenarnya kamu itu bisa melihat hal koib sejak lahir dan soal mereka yang suka menampakkan ke kamu. Itu karena aura positif kamu. Kamu rajin ibadah, deres, wiridan, mujadahan, dan semua ibadah kamu. Mereka semua suka. Makanya sampai kapanpun mereka akan menampakkan wujudnya sama kamu. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dapur. Dia lagi dengerin kita ngobrol deh. Makanya dia ngasih tahu. Dengan cara seperti itu, suami memberiku pengertian sambil tersenyum. Pelan-pelan aku pun mulai terbiasa dengan keadaan seperti ini. Hingga tak terasa tiga tahun sudah kami menempati rumah ini. Rumah yang sejuk dan nyaman. Tetangga banyak yang bilang rumah yang aku tempati dulunya kebun kopi. Ada juga pohon lain seperti aren, randu, nangka, dan lainnya. Ada yang mengatakan banyak kejadian mistis yang terjadi. Misalnya suara ringgikan kuda, dan suara-suara aneh lainnya. Bahkan penampakan sesuatu sering terjadi. Tapi Alhamdulillah, setelah rumahku dibangun hal-hal seperti itu, tidak terjadi lagi. Anak-anak tetangga sekarang juga banyak yang main di sekitaran rumah. ini semua ini semua ini semua dari semua ibadah yang kamu kerjakan, dik. Terus istikamaya, sayang. Kata suami saat kami duduk di depan. Terdengar suara gergaji mesin dari samping rumah. Aku dan suamiku ke samping rumah untuk melihatnya. Kulihat ada enam orang. Suamiku mengambil mereka. Ternyata mereka dari dusun sebelah datang ke sini untuk menebang pohon nangka. Terbesit rasa tidak enak dalam hati mengingat tentang pohon itu. Waktu menunjukkan pukul delapan, suamiku pamit pergi bekerja. Sedikit kusar hatiku saat melihat mereka menebang pohon itu. Akhirnya aku mengambil wudhu di Siban lalu nteres. Waktu menunjukkan pukul tiga siang, para penebang itu telah selesai. Saat mereka akan menaruh batang-batang tersebut di samping rumah, aku pun meminta maaf dan menyuruh mereka untuk menaruhnya di dekat jalan utama yang agak jauh dari rumahku. Walau dengan alasan berbohong karena samping rumahku digunakan banyak orang pergi ke sawah. Sebetulnya karena aku takut nanti kalau ada kejadian apa-apa. Kudengar motor suamiku, kulihat jam sudah menunjukkan waktu asar. Kubukakan pintu, menyalami, juga Ibu, Bapak, teriak asar puteraku dari belakang rumah. Kami lari ke belakang dan mendapati puteraku meringkuk ketakutan. Tanpa fikir panjang kugendong anakku dan masuk dalam rumah. Kubersihkan badannya dan kuganti bajunya karena ia jatuh. Kulihat puteraku sangat ketakutan entah itu karena apa. Kuhurungkan niatku untuk menanyakan kenapa ia ketakutan. Setelah agak tenang kubawa dan kutitipkan asat ke rumah kakeknya yang tak jauh dari rumahku lalu aku pulang. Sampai di rumah ku dengar dan mahrib mengema disusul suara burung piyak yang bising di belakang rumah. Lalu aku wudu setelah itu mahriban disusul yasin terus isiban. Suasana rumah sore ini berbeda panas dan seram. Burung piyak yang tadi sudah diam kini semakin jadi bising. waktu menunjukkan pukul 7 aku pamit ke suami untuk yasinan karena ini malam jumat. Di yasinan aku bercerita dengan tetangga soal burung piyak tadi. Namun tetangga bilang tidak mendengar apa-apa. Mereka yang berduli kepada aku menganjurkan aku supaya hati-hati. Tetangga depan juga bilang, Mbak Res, tadi kan ponangka ditebang. Pasti penunggunya marah. Mungkin burung piyak tadi jelmaan penunggu itu Mbak Res, kata yang lain. Dan ada juga yang menganjurkan malam ini aku menginap di rumah mertuaku. Aku hanya tersenyum menanggapi saran mereka dan mencoba untuk tenang walau sebenarnya aku takut. Mengingat Asad yang tadi sore, ketakutan saat main di belakang. Mungkin Asad melihat sesuatu di sana? batinku. Setelah acara Yasin selesai aku pulang bersama para tetangga. Mbak Res, tau gak burung piyak itu sama kayak burung gagak. Bedanya burung gagak itu ngabarin orang meninggal. Kalau burung piyak ngabarinnya ya gitu deh. Jadi merinding saya. Kata tetanggaku saat berjalan pulang. Aku menggelengkan kepala dan tersenyum. Pertanda aku tidak mengetahuinya. Tiba di gang rumahku. Kini aku berjalan sendiri. Astagfir Waladzim. Kulihat segelebat bayangan hitam mondar-mandir mengelilingi rumahku. Sambil berjalan, aku terus beristifar. Sampai di depan aku langsung mengetok pintu dan salam. Suami membukakan pintu dan aku menyalaminya. Suami yang mungkin tahu kalau aku sedang cemas minta isin tidak ikut Yasin saat tetangga mengajak mas untuk Yasin. Keadaan rumahku saat itu sangat mencekam. Asat yang biasanya anteng malam itu sangat rewel. Ditambah suara benda jatuh dari arah dapur. Burung pihak pun dari tadi sangat berisik. Kalang kabut seperti mencari tempat tinggalnya. Pagi datang, kulihat batang-batang ponangka yang kemarin ditebang belum juga diangkut saat aku belanja diapang-apang sayur. Setelah tiga hari kami lalui malam yang mencekam, aku mendapat kabar dari tetangga. Orang yang akan membeli batang-batang pon tersebut, ayahnya meninggal. Ditambah sekarang anaknya sakit. Dan akhirnya mengurungkan, tidak jadi membeli batang pon itu. Setengah bulan sudah batang-batang pon itu ada di tepi jalan utama, karena tidak ada yang mau membeli. Warga pun saat malam suka takut saat melintasi jalan tersebut. Kata mereka sudah ada penampakan makhluk hitam besar. Alhamdulillah, keadaan rumahku saat ini mulai agak tenang, walau saat malam terdengar ramah yang keras, tetapi sekarang sudah jarang. Nasi batang-batang pon itu akhirnya dibawa pulang sang penebang, karena tidak laku. Itulah akhir cerita dari sosok penunggu ponangka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.